ih bangga Blitong aduh ini udah hadiah banget buat bangga Blitong gitu ya jadi aduh yang saya ternyek-nyek nih malah ya iya gak apa-apa terus udah gitu udah dan saya dapet pesan bahwa tidak boleh menyampaikan berita ini sebelum Pak Presiden bener-bener fix pake pada saat itu Halo Sobat CV Sensaks bersama Sentosa nama saya Tamaran Anda saya siap melayani Anda yuk kita ke dalam Halo masyarakat bangga Blitong bagi kalian yang pengen nuansa baru di rumah kalian CV sukses bersama Sentosa pilihan yang tepat untuk kita tempatnya di Jalan Soekarno-Hatta Jalan Koba Daeretan BCA Finance Pangkal Pinang disini menyediakan berbagai jenis cat seperti jotun, moillex, propan, dan masih banyak lagi untuk harganya terjangkau kok sesuai dengan kualitas yuk bikin nuansa baru di rumah biar merasakan kehangatan di dalam rumah Hai Pim, welcome to the room with special guest kita Ibu Melati, hai Ibu Hai Aduh aku hari ini kedatangan special guest yang bener-bener ini goals aku untuk undang Ibu Melati kesini Terima kasih Ibu udah datang Ibu gimana 2022-nya? Alhamdulillah tetep sibuk Tetep sibuk? Tetep sibuk, oke kabarnya gimana? terus aktivitasnya sekarang tuh gimana? Alhamdulillah, jadi saya 2022 setelah Bapak Purna mungkin pertanyaannya pasti arahnya kesitu kan jadi setelah Bapak Purna saya memang banyak lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak yang kebetulan anak-anak udah pada besar semua tapi gak itu aja karena saya masih punya tanggung jawab dengan beberapa organisasi yang saya masih jadi ketuanya oh apa tuh? yang ketua, organisasi ini bukan ex official jadi organisasi yang memang melalui pemilihan contohnya BKMT, Badan Motak Majis Salim saya sebagai ketua perwakilan wilayah Bangka Blitung oke terus Pramuka, kuat di daerah saya sebagai kakwardanya Bangka Blitung terus ada organisasi anggrek Indonesia anggrek Indonesia oke terus ada, apa lagi ya? ada, oh Gekraft saya Pertuan Dewan Bambina Gekraft, Gerakan Ekonomi Kreatif dan juga saya sebagai founder dari salah satu ada satu komunitas anak-anak muda itu namanya Bubble Creatorium Bubble Creatorium oke ibu ngurus anak terus banyak organisasi itu cara ngemanajemen waktunya gimana? ya jadi sebenernya kalo dibilang manajemennya gimana ya? kebetulan anak-anak kami udah besar jadi yang paling kecil udah 18 tahun yang paling besar udah 24 tahun ibunya masih sangat muda sekali ya semoga saya udah tua seperti ibu ngelaki ya masih sangat muda ya oke ibu, tadi aku denger-dengar Pramuka dari kecil suka Pramuka? enggak oh enggak terus gimana? kok bisa gitu ya? iya, 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 iya jadi Pramuka itu terakhir saya tuh SMP oh SMP 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 inget banget karena memang waktu itu ada satu kebijakan yang waktu udah SMA nggak harus satu keharusan jadi bahkan ini cuma SMP dan yang saya inget tuh Kemah Kemah juga nggak diizinin sama orang itu iya itu emang Kemah kan panas ya karena kan kita sendirian terus sama temen-temen masak sendiri masa itu ya pas diri iya, 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 iya iya, iya, iya iya, 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 iya terus terang saya bilang, saya gak ngerti loh Pramuka, saya bilang, saya mohon di guidance, saya diarahin terus mohon bantuannya, dan saya bilang, saya gak mau manoeuvre pokoknya seada-adanya kalau memang teman-teman mau saya jadi ketua, ayo jadi orang harus percaya gitu ya bener-bener, kayak memang pemilihan saya itu memang, oh, memang mereka pengen saya jadi ketua kewakti daerah ya Alhamdulillah terpilih, dan Alhamdulillah ini sudah hampir genap 5 tahun dan Alhamdulillah, kayaknya Pramuka lumayan aktif ya, seru ya setelah saya tahu, saya makin cinta, jadi waktu saya terpilih, itu objek pembicaraan selama mungkin 2 bulan, itu Pramuka aja di rumah, sampai Pak Arzali itu bilang gini, yang bisa gak obrolannya yang lain selain Pramuka kan bosa juga kan jadi, semangat kalau saya bilang, saya itu ini, muala Pramuka muala Pramuka, tapi on fire, nah, gimana muala, tapi on fire, seru ya Bu ya jadi kalau orang kemah-kemah gitu, Ibu ikut? nah, kemah-kemah itu enggak tapi kalau diundang, dateng-dateng gitu ya dateng, kita yang bikin acara sebenarnya itu hanya sebagian kecil sih jadi Pramuka itu sebenarnya kalau ngeliat visi-visinya, keren banget jadi, mereka bagaimana bisa mencetak generasi unggul, karena itu dari SD ya SD, SMP, SMA kayak seperti doktrin-doktrin bagaimana mereka menjadi generasi yang siap gitu itu kalau di Pramuka jadi, bisa bayangin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pasti ada nah, itu kalau ngeliat visi-visinya ya itu, kita bisa bagaimana menjadi generasi yang cakap yang unggul, yang tanggam gitu ya enggak harus cerdas enggak harus cerdas akademi tapi, mereka harus bisa paham dengan situasi yang terjadi setuju sih Bu, karena banyak kan anak-anak Buddha sekarang nih kan gimana sih tanggapan Ibu tentang anak-anak Buddha sekarang tuh yang mereka melihat Pramuka itu aduh, takut deh gini-gini-gini karena kan banyak yang understimate iya, kayak banyak yang understimate juga sih Bu benar-benar terus, saya pada saat itu saya sempat ngomong Pramuka ini anak-anak yang ngumpul pakai baju coklat gitu ya terus, sebenarnya kayaknya enggak ada kelapanya di kos kakinya kan Bu kayaknya enggak ada kerjaan lain selain kema nah pada saat itu benar-benar oh kayaknya enggak ada kerjaan lain oh ternyata setelah gali dan yang membuat saya tambah semangat tuh ternyata terbentuknya NKRI ini karena pandu-pandu jadi dulunya pandu ini karena para Pramuka pada saat itu yang menyebut nama dirinya pandu semangat nasionalismenya tuh udah kencang banget luar biasa ya yang terbentuklah NKRI salah satunya adalah salah satu peran dari para pandu luar biasa jadi ibu ini selain mengurus rumah tangga itu Pramukanya aktif juga sama organisasi-organisasi lainnya oke ibu dari ibu sebagai ibu penjabat terus menjadi IRT sekarang itu gimana sih ibu? IRT gak juga lah oh enggak ya dulu juga IRT itu gimana sih perpindahannya gitu kan karena kan dulu sesibuk-sibuk tapi sekarang sibuk juga sih ibu ya tadi ya asik saya punya waktu nih me time jadi kan bisa masak ternyata enggak oh ternyata enggak ngaruh jadi masih aja kesibukan saya yang luar biasa karena ya itu tadi tuntutan beberapa organisasi dan organisasi ini kan bukan hanya pengen saya nama doang iya betul-betul gimana bisa menggerakkan organisasi itu biar tumbuh gitu kan jadi ya saya selalu bilang gila eh gue gak ngaruh nih kayaknya puno gak ngaruh iya iya bener-bener saya bersyukur banget jadi akhirnya saya masih bisa bermanfaat ya iya terus ibu juga sering mikir reels juga di instagram bikin reels iya idenya dapat dari mana sih ibu kok bisa gitu ya jadi kan kalau kalau saya mikir tuh instagram itu menjadi salah satu wadah saya untuk bisa mengkampanyekan sesuatu apa tuh mengkampanyekan kebaikan kebaikan terus bagaimana kita tetap positif thinking dalam hidup ya jadi ya kalaupun ada yang alay-alay ya itu sekali lah iya lah gak apa-apa lah untuk menaikkan itu engagement ya kan tapi ibu ibu kan sibuk banget nih dapet idenya dari mana gitu kan terus gak terwaktunya untuk bikin konten karena kan kalau bikin konten itu gak semudah yang kita pikirkan yang kita lihat jadi itu langsung wah enak ya bikin konten tapi kan kita gak tau di belakang layar itu gimana gitu kan bener banget iya kan sampai gak tidur sampai begadang harus ngedir tapi sebenernya gini saya tuh sempet pernah diteguh sama Pak Erzali yang kamu tuh main handphone mulu deh adonan tuh saya tuh lagi nyari inspirasi apa sih kira-kira yang bisa saya sampaikan yang mungkin gak kaku mungkin lewat reels lewat postingan saya tapi bisa kena nih pesennya jadi sebenernya saya lebih banyak memang melihat apa sih isu yang hari ini yang bisa kita angkat tapi saya menghindari lah isu-isu yang mungkin nanti akan menjebak saya dalam apa ya perdebatan pusir gitu yang nanti di komen-komen jadi saya nanti berpikir bagaimana saya bisa mengimpatkan semangat atau positive vibes yang saya pilih ke teman-teman yang melihat Instagram saya eh aku pernah ini loh bu kita bu aku pernah nonton video ibu waktu pertama kali kenal sama Pak Erzal ada yang waktu dibikin film di STY Pertiba ya jadi waktu itu ibu melatih itu awalnya itu cuek banget itu gimana sih ibu ceritanya ceritain lagi dong aku suka banget ceritanya aku suka banget sama cerita itu soalnya ibu kayak waktu itu ibu pernah bilang itu cueknya dapet juteknya dapet nah coba ibu ceritain lagi dong ke teman-teman saya bingung kalau kayak tadi masih ngejar-ngejar saya kalau udah dijutekin habis iya itu ibu parah banget jutek banget jadi kan iya ya jadi saya tuh mungkin mungkin ada beberapa orang yang pernah saya cerita kalau saya tuh sebenarnya introvert parah introvert itu kan omnya males berkomunikasi males berteman sama orang banyak pengennya yaudah kalau punya banyak me time kalau SMA tuh saya setiap kegiatan pulang sekolah mengerjakan PR saya lebih banyak memutuskan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah di kamar abis itu saya tidur siang pas waktu kuliah kan saya harus masuk ke dunia yang berbeda dengan SMA jadi waktu saya mendaftar terus mau ngasih apa namanya pendaftaran terus berulang sama beliau kan terus juga ujian beliau waktu itu main walk dan saya benar-benar otak saya cuma cara berjikian saya enggak saya hari ini disini cuma kuliah mungkin kalau dapat teman syukur enggak yaudah gitu kan jadi benar-benar itu mempengaruhi aksi kita aksi kita gitu ya di saat Pak Erzali waktu itu menawarkan bantuan karena saya celingan kriuk gitu oh dia senior kan bu ya iya senior oh iya jadi pas waktu apa namanya menawarkan tes ujiannya dimana mau ditawarkan mau diantarin ke tempat ujian saya tuh yang jutek banget gitu iya waktu tempat tes gitu ya iya tes untuk tes ujian taringan masuk saya yang nolak sok-sok nolak gitu tapi pada saat itu saya cuma eh cakep juga nih bukannya kapan sih gitu ya tapi enggak gitu ya jadi benar-benar yang bukan soal jual mahal tapi memang orangnya gitu iya 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 ngerti-ngerti jadi ya jutek dan ya alhamdulillah ya Pak Erzali tetap semangat untuk mendapatkan seorang ibu melati aduh luar biasa kali aku suka banget story-nya karena aku tuh orangnya gak cuek gitu tapi waktu liat itu kayak wah keren banget nih perempuan ini gitu kan oke ibu kemarin aku liat baju paksian yang dipakai sama Presiden RI itu story-nya gimana sih ibu karena kan baju itu kan harusnya warna merah itu dipakai itu warna hijau bisa ceritain gak bu itu surprise sih kalau menurut saya itu salah satu jadi hadiah yang terbaik hadiah terbaik di tahun 2022 salah satu obsesi kami pada saat satu tahun sebelumnya itu kan saya sebagai Ketua Dekranas itu salah satu obsesi bagaimana Pak Presiden ini memakai baju adat Bangka Blitung dan ternyata pada saat itu tahun yang lalu Kucuk di Cinta ulang pun tiba gitu jadi saya mendapatkan mendapat komunikasi dengan sestrinya beliau bahwa Pak Presiden mau dapat baju Bangka Blitung untuk dijadikan salah satu kandidat nah karena harinya udah mepan banget saya kontak lah ya sama teman-teman galeri ya terus kata teman-teman galeri ada bu ini baru banget terus ukurannya juga kayaknya mirip-mirip dengan ukuran Pak Presiden gitu karena tidak terlalu besar udahlah ya ya dengan khasnya warna merah dengan baju bahan beludur udah saya kirim gitu ya udah kejar pokoknya langsung kirimnya tuh bukan paket-paket kirim orang yang langsung terbang ke sana gitu jadi nitip jadi sama salah satu teman di Karanas bener-bener terbang antarin langsung ke sana biar nggak terlambat iya 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 nah saya tapi mikir gitu ya pas kita kan ngeliat ya baju kita tuh kayak bahannya berat karena bahan dari bludu gitu ya terus kok kayaknya heboh gitu ya bila bismillah bener-bener pakai iya iya dan kan beliau memilih dari provinsi lain gitu kan iya iya eh belum jodoh belum jodoh nah sempet ngedown nggak bu? iya saya cuma bilang sama teman-teman eh jangan gear dulu ya karena beliau cuma bilang ini menjadi kandidat bukan berarti saya mau pakai baju bangkali tuh tapi ternyata beliau pakai lain nggak jadi ini menjadi kandidat menjadi pilihan beliau iya sempet lah kayak kita lah kayak nunggu ini nih loh kayak nungguin lotrek pakai nggak ya pakai ya ya nggak dipakai gitu kan jadi kayak ngedown gitu kan ah gitu lah jadi kan waktu ngeliat beliau muncul ah yaudahlah nah setelah tahun 2022 sebenernya kami saya udah purna oh berarti itu sebelum satu tahun yang lalu ya? satu tahun yang lalu oh jadi kandidat itu satu tahun yang lalu satu tahun yang lalu oh oke waktu itu Pak Pak Erzadi pada saat itu masih gubernur itu sempet yang komunikasi dengan Pak Presiden iya iya Pak iya Pak kami juga ngirimin tuh mudah-mudahan Bapak pakai ya ada sempet di reels tuh dan itu benar gitu lagi komunikasi iya 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 kita harapnya harap-harap cemas lah ini Pak ternyata nggak perlu jodoh jadi tahun ini saya dihubungi dengan sestri yang sama komunikasi ibu saya boleh telpon nggak? saya bilang kenapa nih sebenarnya dulu? boleh-boleh udah telpon komunikasi terus ngomong gini ibu Bapak masih mau loh Bu bangga beli itu dijadiin kandidat oh iya saya bilang gitu wah gue udah kayaknya gimana gitu ya perasaan kita udah sempet banget terus udah gitu iya tapi bisa nggak Bu kalau kita kita modifikasi terus beliau mengirimkan referensi ada referensi baju saya bilang nggak apa-apa sebenarnya gitu toh hari gini nggak harus sesuatu yang original otentik tapi kita tidak lari dari dari budaya bisa terus saya komunikasi sama teman-teman Dekra Nasda yang paham tentang budaya bisa Bu asal kita jelaskan itu adalah modifikasi pendek cerita disampaikan filosofi bahwa beliau pengen pesan yang disampaikan ketika beliau pakai baju itu adalah kesan tentang bahwa Indonesia adalah negara yang pada saat ini harus memulai pertumbuhan setelah pandemi covid 2 tahun jadi ngobrol-ngobrol warna hijau lah yang keluar dan komunikasi lagi nggak ada yang salah karena benar-benar sebenarnya baju vaksin itu adalah dari pengembangan dan modifikasi karena memang bukan pakai warna merah karena otentik kita dan akhirnya saya kirimkan dan itu saya benar-benar silent saya selalu bilang saya punya hashtag move in silent jadi saya bergerak dalam diam jadi nggak heboh kalau ini jadi ini akan menjadi satu surprise yang luar biasa jadi saya kirim kita tak tokan udah gerbang gerumbuk banget tuh sama si galeri kan bu ini harus bahannya harus enak jangan berat warna hijau dan blablabla oke siap siap dikerjakan saya udah gedor-gedor si galeri selesai diantarin langsung saya minta fotonya bawa nyampe ada lagi yang saya pikir ini menjadi progres dibandingkan tahun lalu sesmenya bilang ibu kalau bisa tanggal 15 sudah ada di istana karena pak presiden mau fitting kemarin gak ada kalimat fitting iya fitting kayaknya good news oke oke sebelah itu kan udah dari kirimin udah jadi udah ini kayaknya saya kok saya lebih optimis ya ketika bikin itu juga saya lebih optimis udah itu yang fitting ibu sendiri atau teman-teman enggak karena ini fitting enggak jadi beliau bilang gini apakah kami perlu disitu mendampingi enggak bu kami sudah punya timnya jadi titip aja bajunya beliau akan fitting oke yaudah ini pendek cerita 15 malam malam 16 jadi hari ini 15 malamnya saya dapat telepon lagi menyampaikan bahwa pak presiden besok insya Allah saya tuh oh my god wow seneng banget jadi saya pas waktu menerima apa namanya pesan seperti bahwa harus menyiapkan baju saya tuh sampai bilang sama sama beliau yang gimana nih yang saya bilang gitu yaudah kamu kerjain kan semua harus disiapkan artinya kita bukan hanya instruksi ya kita harus satu mencari bahannya harusnya terbaik terus dan itu ya gak usah bikin biayanya lah ya secara ini yang penting nyaman dipakai gitu ya saya kan lebih begitu terus kata beliau pokoknya kamu bisa do your best ngomongnya gitu kan yaudah terus abis itu pas waktu apa kok gue selalu gak apa-apa gue lanjut aja jadi pas waktu apa 16 15 15 di telfon kan terus kayaknya tuh kayak dapet apa ya hadiah luar biasa gitu kan terus udah gitu terus kata beliau gini gimana ya dipakai kayaknya yang kayaknya gitu kan saya tuh juga udah nangis beneran karena kita kan takut juga ini dipakai apa gak terus kita udah dapet harapan gitu kan saya lebih pikir bangga belitung aduh aduh ini udah hadiah banget buat bangga belitung gitu ya jadi aduh yang saya ternehik-nehik nih iya gak apa-apa terus udah gitu udah dan saya dapet pesan bahwa tidak boleh menyampaikan berita ini sebelum Pak Presiden bener-bener fix pakai pada saat itu gak bisa tidur malam itu beneran asli terus kayak digantungin gitu ya iya terus aduh semangat banget tapi sampai pagi saya kebetulan pada saat itu saya lagi di Singapura karena saya lagi apa namanya lagi check up lagi check up kesehatan pada saat Presiden Pak Presiden saya lagi di luar jadi saya ini kan pakai live streaming di Instagram saya lagi konsultasi sama dokter saya pakai earphone gimana apa dokter ngomong apa tapi saya dengerin Pak ini pidato kenegaran saya mulai Pak Presiden ya ampun itu bener-bener kacau oh jadi ibu liatnya itu dari live streaming bukan di oh akhirnya ini live streaming Instagram bukan jadi di TV jadi di TV liat di lagi konsultasi lagi konsultasi kesehatan demi melihat Masya Allah itu iya ibu tapi kan harusnya kebaju-baju paksian itu kan warna merah ya terus diganti warna hijau itu dapet head speech gitu gak dari netizen Bangka Blitung karena kan ada beberapa orang tuh kayak mikir ini gak bisa nih ini harus mau namanya gini-gini kan gitu pernah dapet gitu gak sih bu sampai yang kasar banget kalimatnya gak cuman memang kok hijau kok bukannya merah warna kami gini-gini makanya saya bikin reels kan reels yang pada saat itu saya ini baju paksian ini juga baju paksian tapi saya sama-sama baju paksian loh ada kan reels lain itu itu sebenarnya pesan singkat disampaikan sebenarnya baju paksian itu kenapa namanya paksian itu adalah paksian yang dipakai paksian Pak Jokowi ya pengantai laki-laki dan kenapa warna hijau karena memang ada pesan yang ingin disampaikan jadi saya pikir dan kita sudah ngobrol dengan yang paham sekali dengan budaya itu memungkinkan memungkinkan dan harus kita sampaikan bahwa ini adalah modifikasi boleh juga kan gak ada masalah juga filosofinya semua dapet filosofi ibu pucuk rabu semuanya dapet tapi warnanya aja yang tidak berarti cara ibu menanggapi head speech itu dari reels ibu iya salah satunya terjawab lewat reels walaupun sebenarnya saya sudah siap lah ya ya siap-siap lah ya ketika muncul nanti ada kok begini yaudah yaudah apa yang penting bangka berhitung happy dan itu benar-benar bikin apa ya satu apa ya hadiah ketika kami sudah punan gitu jadi hadiah buat bangka berhitung benar-benar kami siapkan dalam diam iya iya benar-benar itu kayak luar biasa banget ya oke ibu tari nepas dulu oke mending kita makan kartika bakery bikin mood ibu lebih bagus itu kartika bakery bu jadi dia udah punya lima cabang oke ibu boleh cobain ibu mau yang mana boleh apa nih ini mungkin strawberry ini apa oh iya ada halalnya iya ada sertifikasi halal jadi jangan khawatir oke ini strawberry sih iya silahkan ibu saya cobain ya ini saya suka banget kalau produk-produk UMKM iya bangka berhitungnya terus denger-denger juga ownernya itu seumuran sama aku 22 tahun enak 22 tahun oke iya iya enak rotinya gak kalah modern dengan roti-roti yang ada dengan brand nasional lembut ya bu ya aku sering makan soalnya disini lembut dan juga mungkin korsinya besar yang sama ya jadi satu ini juga kenyang loh bu pasti lah iya satunya kenyang untuk sarapan boleh untuk temen-temen yang untuk meeting juga bisa gitu untuk kita sekarang ngobrol santai sama ibu melati juga bisa temen kopi iya temen kopi tapi yang pasti ini orang udah ngeragu lagi karena udah ada MPUI nya halal aman-aman oke kita lanjut oke ibu lagi minum oke ibu ini ada bubble kreatorium itu bentar lagi mau bikin ini ya semina nasional aku belum tau nih bubble kreatorium kreatorium iya itu apa sih bu aku belum tau ya iya bubble tuh bakap gitu iya kreatorium sebenernya torium itu adalah salah satu mineral yang kekayaan bakap gitu torium torium jadi digabung kreatorium kreat tuh menciptakan menciptakan udah 2 tahun lalu ya itu itu berdiri tahun berapa ibu 2020 2020 kalau salah ya 2020 ya 2019 itu ibu foundernya kan iya jadi foundernya berawal saya tuh ngumpulin jadi pemprov waktu itu punya program namanya bubble academy bubble academy ini mengumpulkan atau merekrut membuka open open recruitment untuk anak-anak muda yang mau sekolah ke luar negeri ke luar negeri lewat recruitment recruitmentnya apa ya harus ngasih berkat terus ada seleksi-seleksi waktu itu targetnya adalah 100 nah 100 itu ternyata diseleksi-seleksi lagi banyak yang gak lolos gitu ya atau mundur nah anak-anak muda ini cika bakalnya dari si bubble academy saya kumpulkan karena memang mereka membawa misi bahwa ketika nanti mereka sekolah di luar negeri dapat beasiswa ya dapat beasiswa dari pemprov itu adalah mereka menjadi duta UMKM pemprov di luar negeri jadi kaitannya dengan UMKM lagi nah pada satu waktu saya mengumpulkan mereka membuat satu acara yang dikolaborasikan dengan teman-teman UMKM yang umurnya udah gak muda lagi gitu nah ini sih saya pikir satu pada saat itu konsepnya keren kenapa ketika kita bicara tentang teman-teman pelaku UMKM yang udah gak muda lagi mereka akan yang namanya ide-ide gila itu mereka akan gak mungkin gak ada lagi kali ya mereka akan fokus bagaimana memproduksi ini dan itu menjadi rutinitas nah ketika teman-teman SM anak-anak muda ini kolaborasi mereka pasti punya ide-ide nih bagaimana bisa meningkatkan produksi bagaimana bisa memasarkan yang tadinya mereka gak kepikiran memasarkan lewat TikTok dengan teman-teman itu ide ini harus lewat TikTok nih kayak gitu-gitulah akhirnya saya bentuk saya bilang dan mereka secara dengan terus ikhlas benar-benar mau mendampingi teman-teman UMKM yang udah gak muda lagi terus kita sering brainstorming ketemu gitu kumpul brainstorming satu sama lain saya bilang kenapa kita gak bikin komunitas aja ya benar-benar komunitas ini kita namakan gitu dan ada beberapa ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan salah satunya adalah bagaimana kita turun pada saat itu pada saat itu saya tuh ada kegiatan di salah satu desa desa Krakas di Bangka Tengah Krakas jadi saya waktu itu ada kegiatan di Bangka Tengah desa Krakas dan saya ngeliat potensi banget terus saya kenalan dengan teman-teman Karang Taruna saya langsung mikir wah kalian harus ketemu nih sama teman-teman Bang Begatorium biar brainstorming biar mereka juga bisa bagaimana bisa punya inovasi solusi karena si teman-teman Karang Taruna itu cerita bu kami ini punya ini loh bu punya punya perkenakan lele loh bu tapi gak jalan nah dengan perutasannya akhirnya waktu itu saya ngajak teman-teman Babel Kretorium untuk turun ke desa Krakas kita brainstorming ketemu teman-teman Karang Taruna seru banget itu dapatlah akhirnya solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada ya alhamdulillah jadi itu kayak kita tukar ilmu gitu brainstorming satu sama lain memberikan ide berarti itu untuk orang-orang yang ingin berusaha kecil gitu kalau Babel Kretorium ini isinya selain tadi juga ada pelaku KM di dalamnya tapi usia muda dan juga ada yang mahasiswa yang sebenarnya belum melakukan belum punya usaha tapi mereka-mereka ini punya punya energi untuk mendampingi teman-teman UKM bagaimana bisa meng-create suatu produk yang inovasi sebagai ide jadi kayak didampingin jadi gak sendirian jadi orang tuh gak bingung kenapa enak ada yang mau ke Berlin Soina itu Soina itu apa Bu? Special Olympic Indonesia Special Olympic artinya atlet-atletnya orang-orang yang berkebutuhan khusus yang jadi atletnya itu adalah orang-orang yang secara intelijensia di bawah normal jadi Tuna Grahita nah ternyata Bangka Blitung menjadi wakil yang mewakili Indonesia untuk kompetisi di Berlin ternyata di Bangka Blitung juga ada ya karena aku lihat tuh di banyak-banyak di luar-luar Bangka tuh yang mereka yang support sama mereka-mereka yang seperti itu tuh di support gitu kan untuk olahraga atau atlet-atlet apa segala ternyata di Bangka Blitung juga ada ya ada oh banyak juga anak-anak Bangka Blitung yang berpotensi sebagai atlet dan harus digadis bawahi mereka berkebutuhan khusus ya berkebutuhan khusus luar biasa sekali itu ibu yang ketuanya itu ibu founder bukan enggak ketua jadi oh sebelum itu udah ada ini ya Soina Pusat ada dan untuk Bangka Blitung saya sebagai ketuanya oh dari kapan bu dari kapan ya 2000 2000 berapa ya Soina ya halo 2000 Soina itu 2020 setelah pandemi akhir-akhir gitu 2020 berarti masih masa pandemi gitu ya itu sebelum ibu siapa ketuanya bu enggak ada oh enggak ada jadi Bangka Blitung dulu kalau mereka ada ada kegiatan-kegiatan nasional mereka ngirim-ngirim itu aja dari sekolah luar biasa jadi enggak ada satu rumah besar kalau ini kan rumah besarnya organisasi itu adalah Soina tapi dulu enggak ada jadi mudah-mudahan mereka mandiri aja ngirim-ngirim gitu nah sekarang ada Soina kita lebih terorganize apa namanya punya ADRT gitu kan si organisasi ini dan punya anggaran gitu jadi walaupun tidak besar tapi at least mereka punya rumah gitu ketika mereka mau mengirimkan atlet-atlet dari sekolah luar biasa tempatnya dimana sih wadahnya ke dimana sih kalau atlet-atlet itu kan sebenarnya di binangan dari sekolah luar biasa yang ada di Bangkap itu kalau untuk sekretariatnya sih ada di kompleks perkentoran gubernur oh ada disitu sekretariat ya tapi sebenarnya pelaku dari si atlet-atlet itu adalah anak-anak dari sekolah luar biasa kalau untuk yang melatihnya bu melatih yang melatih mereka melatihnya itu itu adalah guru-guru di sekolah luar biasa oh dari situ juga dari luar raganya oh gitu keren ya yang mau berangkat ke Berlin ini atlet apa? Bernan oh Bernan jadi setelah melalui seleksi nasional ternyata atlet kita dari Bangka Bliton yang akan mewakili itu berarti mewakili Indonesia ke Berlin kita doainnya semoga menang itu kapan berangkat tahun 2023 oh tahun depan berarti sekarang mereka harus perform di tahun ini untuk harus latihan untuk harus latihan itu persiapannya juga lumayan ya karena kan se-Indonesia gitu kan terus ibu sebagai founder sekuntum melatih ini rumpun melatih sama sekuntum melatih sama gak sih ya jadi saya punya berkaitan dengan melatih sekuntum melatih itu sebenarnya akronim akronim itu adalah singkatan apa tuh artinya sekuntum melatih itu adalah sekolah untuk perempuan menjadi mandiri dan terlatih sekuntum melatih seperti agak maksa tapi ya udahlah seperti Indian Panin Woman gitu ya jadi bagaimana kita mendirik apa ya bukan mendirik ya sebenarnya melatih dan mendampingi teman-teman perempuan yang ada di Bangka Pintung bisa menjadi perempuan-perempuan yang bisa diandalkan kenapa saya ingin punya perempuan kenapa gak ibu karena kalau ibu lebih terbatas kalau ibu kan menjadi seorang ibu dia harus nikah kayak kamu boleh bergabung di sekolah perempuan akan jadi mandiri dan terlatih kalau rumpun melatih itu adalah working space dan cafe yang ada di ruang melatih gallery melatih semua ya gak apa-apa dengan melatih gak dong karena aku suka bau bunga melatih oke kayak susah gak dong oke kita bahas satu-satu deh aku kepo banget nih soalnya sama sekuntum melatih ya itu banyak pesertanya ya jadi pesertanya pada saat itu di tahun 2020 ya 2020 2020 ya 2020 tuh saya ngobrol dengan Pak Jali Pak Gubernur pada saat itu saya bilang yang kayaknya pengen deh bikin sekolah perempuan kok sekolah perempuan gitu kan ibu dapet ide itu dari mana sih bu trivialasi dari mana gak dapet idenya gitu loh kayak caplok dapet gitu jadi kan kalau saya turun ke desa gitu ya saya lagi turun ngeliat naik mobil gitu terus saya matiin gitu ya di depan rumah mereka perempuan-perempuan yang sepertinya gak punya kerjaan dan mereka berkumpul di satu teras teras banyak mereka kumpul iya iya sering juga sih mungkin hanya ngobrol membicarakan sesuatu yang tidak manfaat bisa dicari-cari kutu gitu ya itu bukan ini bukan bahasa sinis saya saya wah ini banyak banget ya perempuan-perempuan ini saya bikin gitu kan itu satu jadi itu capture-capture itu yang membuat saya menginspirasi untuk membuat sekolah perempuan ini kedua adalah saya nonton film Kartini yang dibintangin sama siapa namanya di yang sastro di yang sastro itu saya nonton sama nangis ujungnya terus dari itu saya melihat juga permasalahan baga berhitung walaupun stuntingnya tidak tinggi masih di bawah akar nasional ini jadi ternyata ini yang jadi tokoh krusial ini perempuan gitu ya dan hal ini adalah ibu istri jadi saya gabungan-gabung itu sebenarnya kayaknya saya pengen deh bikin sekolah perempuan sekolah non-formal sebenarnya terus ngobrol-ngobrol diskusi Pak Izali itu benar-benar jadi teman diskusi saya ngobrol-ngobrol boleh tuyang gitu ya bersambut saya langsung beliau langsung manggil kepala dinas pemberian perempuan dan anak pemberian perlindungan perempuan dan anak kayak itulah pokoknya terus ngobrol-ngobrol ngobrol gaya bersambut dan di saat lagi diskusi itu kebetulan kami mendapatkan undangan dari United Women eh United Nation for Women ya jadi PBB tapi urusan perempuan jadi kita diskusilah disitu terus sama isunya tentang bagaimana perempuan-perempuan kita ini nanti itu jadi isu dunia bahwa perempuan itu banyak sekali menjadi apa namanya warga nomor dua ya yang seolah-olah keberadaan mereka itu gak penting itu menjadi isu dunia ternyata ngobrol-ngobrol terus saya bilang saya punya ini nih saya punya ide nih saya pengen buka oh iya langsung disambut baik dia bilang kalau memang diperlukan modul apa namanya materi kami siap nah akhirnya waktu itu saya berkolaborasi dengan United Nation for Women itu nah jadilah sekuntung-untung hati dan alhamdulillah pada saat itu karena memang ide itu muncul di tengah di pertengahan tahun dan memang tidak ada anggaran jadi teman-teman OPD dinas pada saat itu benar-benar bahu-membahu bagaimana ini jadi jadi bukan hanya pekerjaan dari dinas pemberdayaan perempuan saja tapi ternyata dinas-dinas lain juga punya program yang isinya memberdayakan perempuan misalnya dari dinas kelautan bagaimana bisa membuat bagaimana bisa masuk ke dalam kelompok ibu-ibu untuk memberdayakan mereka melatih mereka memproduksi produk-produk dari laut bahan laut kayak gitu-gitu lah hanya kita kolaborasi jadilah si sekuntung hati itu goals-nya apa sih bu? goals-nya bisa menjadi menciptakan perempuan-perempuan kalau saya bilang sih perempuan-perempuan hebat lah ya perempuan-perempuan mandiri dan terlatih seperti namanya yang bisa memberdayakan diri sendiri khususnya dan bisa bagaimana menjadi solusi tantangan-tantangan yang ada di Bangka Blitung khususnya bagaimana bisa mengeliminir kasus Tanti KDRT ya KDRT kan ternyata kalau digali-gali lagi bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi ternyata urusannya ekonomi juga benar-benar jadi banyak banget yang bersinggungan dan berisat tentang bagaimana pemberdayaan perempuan itu sendiri karena yang sering aku lihat ya bu itu perempuan itu banyak yang orang tua zaman dahulu tuh bilang kayak yaudah jangan sekolah jangan jualan akhirnya kamu kamu akhirnya di dapur juga kok iya padahal enggak ya bu stigma yang stigma yang harus dihapuskan stigma warisan yang mungkin yang harus kita perbaiki ya jadi memang perempuan itu perempuan itu dia akan menjadi seorang ibu nantinya jadi seorang istri menjadi seorang ibu yang menyesui hamil melahirkan tapi bukan berarti perempuan gak punya peran berkontribusi dalam pembangunan alangkah idealnya ketika satu negara laki-laki itu memang menjadi satu fitrah dia ya bekerja terus berprestasi alangkah idealnya ketika perempuan juga sama mitrahnya laki-laki itu pasti negara itu jadi keren banget dan unggulnya suatu negara ketika perempuan-perempuannya hebat kenapa? karena madrasah utama dalam keluarga itu adalah perempuan adalah seorang ibu tapi untuk saat ini masih banyak ini ya bu yang berkecimpun di sekuntum melati masih alhamdulillah hampir seluruh kabupaten sudah punya batchnya kita nyebutnya batch jadi batch pertama itu adalah dua kabupaten mereka kami berdasarkan data mana desa-desa yang legok sebenarnya legok itu artinya desa-desa mana yang kita harus dorong nih biar lebih biar sama unggulnya sama desa-desa lain awalnya sih gitu ternyata terakhir-terakhir kesini ada permintaan dari kota Pakal Pina bahwa kami juga mau punya batch sekolah sekuntum melati karena tadi targetnya sebenarnya perempuan-perempuan desa gitu dan ternyata ini bener-bener aduh happy banget karena mereka bener-bener bisa berkarya gitu yang tadinya mungkin mereka gak dianggap gitu ya dan mereka mungkin gak punya gak punya gak punya trigger atau memantik karena mereka tuh ternyata punya passion loh di usaha itu keren sih tapi kan ini ya bu kebanyakan orang-orang dari desa itu pemikiran itu gak luas itu cara ibu membuka pikiran mereka itu gimana sih sehingga mereka tuh menerima karena kan kebanyakan mereka berpikir kayak ngapain sih gitu kan banyak kan orang-orang yang kayak gitu gitu kan yang aku lihat karena aku juga pernah ikut bakti sosial gitu ya bu ya terus mereka tuh kayak aku tanya kenapa gak kerja ini kan banyak kayak kebun mereka tapi mereka tuh tidak mengolah dengan baik gitu kan aku kasih masukan nih aku kasih kayak ayo dong usaha gini kan kamu udah punya gini tapi mereka tuh kayak ah enggak lah gitu kan nah itu cara ibu mengatasinya gimana sih iya jadi dari awal saya bilang sama teman-teman dinas pada saat itu yang pasti kita menghubungi kepala desa kepala desa itulah yang akan menjadi fasilitator kita kepala desa kira-kira siapa nih yang bisa jadi jadi contoh dulu ya memang pada saat itu yang paling banyak menjadi pesertanya adalah teman-teman perempuan yang sudah terlibat di PKK emang yang paling banyak tapi kan itu menjadi trigger ketika contoh oh ternyata sekolah selesai diberdayakan mereka punya punya keahlian gitu ya mereka akhirnya paling ikut juga dan dari awal saya bilang tidak boleh dipaksa jadi jangan sampai ini satu program seolah-olah program ini wajib kamu ikut ya enggak karena itu akan sebeberapa serius seseorang itu mau memberdayakan dirinya itu akan terlihat dengan berjalannya waktu dan benar dari 100 yang kita targetkan tereliminasi 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 jadi 30-an 37-an 37 batch ya enggak 37 orang oh 37 orang wow luar biasa jadi yaudah enggak apa-apa yang ada ini aja kita lakukan dan ini menjadi satu contoh dengan desa-desa lain itu yang matinya siapa Bu? jadi teman-teman pematerinya satu dari dinas dan juga ada langsung pelaku langsung jadi kayak misalnya kalau kita bicara tentang entrepreneurship atau tidak usaha mereka tuh males ya kali ya kalau kita hadirkan orang lain bagaimana pelaku misalnya nih owner dari si Kartika Bakery bagaimana dia merintis usaha itu jatuh bangunnya bagaimana turbulensinya itu menjadi satu cerita yang menarik ternyata ternyata kenapa dia bisa kenapa kita juga pasti bisa jadi kayak kita brainstorming lah ya membuka cara mereka mempikir walaupun mungkin yang tadinya target kita seratus berjalannya waktu ya ada yang memang memang mau memaksa dirinya sendiri ada yang males-malesan yaudah terserah itu itu pilihan kamu ya ya at least kita sudah melakukan sesuatu untuk mengajak kalian lebih cerdas sampai sekarang masih ada masih ada oh masih ada itu yang badge pangkapin kalau yang di desa-desa sudah wisuda oh sudah wisuda oh ada wisuda ada graduationnya juga jadi saya bilang gini kadang-kadang latar belakang mereka sekolah SD gak selesai iya benar-benar saya memang menciptakan meng-create saat ini itu jadi kayak sekolah sekolahnya cuma tiga bulan dan itu dipilih hasil rebukan itu enaknya hari apa dan jam berapa biasanya mereka milih weekend nah modul-modul setelah modul-modul sudah terpenuhi sudah dijalanin tinggal mereka udah selesai nah yang paling keren adalah bagaimana teman-teman dinas itu berkolaborasi satu sama lain melihat potensi daerah itu desa itu oh desa ini potensinya ikan gabus kita bikin produk dan ikan gabus kayak gitu jadi bikin albumin bikin apa namanya abon dari dari ikan gabus dan bukan hanya dilepas gitu aja bukan hanya kayak euforial bikin-bikin produk benar-benar didampingin didampingin dibikin kemasannya dibikin dibantuin segala macemnya dibantu bagaimana pengennya sampai mereka mentas sampai akhirnya hari ini ada produk mereka oh sampai sekarang masih ada itu wadahnya lumayan ini ya lumayan berguna gitu ya karena banyak orang tuh kayak aku punya ubi aku punya kebun ini itu tapi gak tau cara mengolahnya gimana itu yang terjadi ketika saya turun ke dekstra kerangkas jadi mereka punya potensi ubi yang mereka sebenarnya kalau ada tamu mereka bikin kayak donat ya ala-ala mereka ya teratur gitu warna ungu digoreng kayak gimana coba gak menarik banget tapi pasti enak banget nah ini ini peluang usaha kita lihat sesuatu yang menarik potensi yang ada seru banget ya oke ibu aku denger lagi nih ada rumpun melati rumpun melati aduh banyak banget ibu punya pressure gak bu karena kan ibu banyak founder nih ibu kan founder apa nih founder sekuntum melati terus banyak lah bubble creator yang ibu bilang tadi tuh punya pressure gak sih bu ada sih gitu ya cuman saya pikir gini loh saya jadi founder saya sebenernya mau melatih teman-teman muda saya punya teman-teman muda itu mereka menjadi leader jadi bagaimana bisa jangan tergantung semua sama saya saya cuman ini loh oh ini wadahnya kalian ini saya trigger ini saya bikinin kita bangun sama-sama selebihnya kalian gitu jadi ya adalah pressure-pressure ya tapi saya harus mematikan itu artinya idealis saya gak boleh memaksakan kepada mereka karena saya harapannya adalah mereka yang tumbuh saya membantu gitu nah kalau rumpun lati tadi itu cafe itu sebenarnya working space kalau kan di bangka itu gak ada nih yang namanya co-working space itu adalah co-working space itu tempat kita kerja bisa kerja bisa minjem alamat untuk teman-teman muda yang punya startup mungkin gak harus nyewa ruko yang mahal tapi dia bisa kerja disitu nah kerja disitu itu memang berbayang tapi tidak akan semahal ketika kita sewar ruko oh iya iya gitu sebenarnya itu sih sebenarnya kasih kemudahan-kemudahan semua kontraknya di startup itu pake jangka waktu gak bukanya kontrak gitu gak yang mana nih yang misalnya aku pengen kantor nih disitu kan bayar bayarnya tuh jadi misalnya saya mau saya mau ngantong disini ya kalau per day ada apa namanya harganya saya mau per minggu atau apa itu ada-ada jadi kalau hari ini per hari ini karena saya lihat masih belum terlalu populer ya iya co-working space itu seperti apa itu masih baru daily use jadi baru harian baru harian nanti ketika nanti ada request eh mau dong saya sebulanan atau berapa bulan nih bu rumpun-rumpun di sini oh nanti bakal ada gitu iya ada kalau untuk tempat meeting juga ada ada tempat meeting kipo dong bu harganya berapa sih iiiih lupa oke saya inget ya jadi kadang-kadang saya suka di DM ibu itu rumpun melati berapa sih ya elah udah langsung ke akunnya aja sih saya bilang gitu tapi saya takut salah ya iya iya jadi itu memang menggunakan nama rumpun melati sebenarnya saya kolaborasi sama chef muda master chef itu namanya Fahis master chef Fahis ini kenapa saya punya master chef karena memang dia salah satu jebolan dari master chef Indonesia dia adalah peringkat keempat di station 7 jadi peringkat keempat jadi cuma selisih satu peringkat kan kalau memang iya iya kalau dia nah ini saya ajak kolaborasi sama Fahis yuk kita yuk kita kolaborasi nah jadi ngelola cafe adalah dia itu working space-nya adalah saya gitu jadi kan cafe harus ada support ya ketika orang kerja dia masih harus harus cobrang nyari makan gak jadi dia bisa mesen makan disitu oh bisa mesen makan juga mesen makan disitu ketika dia ada jam kerja nya nah kalau daily use ingat saya itu karena memang ini di create sama anak-anak temen-temen itu itu kalau salah 100 ribu itu dari pagi dari jam 8 sampai jam 6 jadi boleh menggunakan wifi yang ada fasilitasnya ada ya fasilitasnya ada fasilitas disitulah lengkap lengkap AC gitu ya dengan situasi yang nyaman boleh bebas gitu menggunakan wifi seru ya jadi gak bingung lagi nih kalau orang mau nge-inskripsi gitu kan ya kayak pusing nih kalau di cafe kan lumayan berisik gitu kan noise gitu oh di rumput mati juga bisa jadi buat itu lokasinya dimana sih gue kayak turis deh di depan di kerko oh iya iya deket kerko deket MACD sebelah-sebelah sama MACD deket lampu merah yang di sebelah lampu merah kan iya oh iya tau-tau iya sebelah kiri tau-tau itu ada rumah itu rumah heritage dibangun tahun 1937 itu bukan rumah saya iya iya amin udah-udah amin eh kelari nonton ya jadi terus itu saya manfaatin jadi memang ambiencenya akan dapat rumah-rumah zaman kolonial gitu nah serem gak bu? enggak oh enggak ya itu keren sih arsiteknya nah di depan saya bikin galeri menjadi showcase-nya teman-teman ngerajin iya iya terus di belakang saya pakai buat working space working space yang tandem dengan cafe iya kalau teman-teman mahasiswa mau kerja kerjain skripsi tugas boleh tuh itu kesitu karena aku dulu emang belum booming ya bu karena waktu aku jaman skripsi aku bingung nih mau ngerjain dimana iya kalau di rumah kan gak dapat inspirasi harus di warung kopi tapi warung kopi berisik iya jadi solusi ya buat teman-teman mahasiswa boleh langsung sana ya kalau mau ngerjain skripsi ibu melati sekarang udah purna ya udah purna dari mana nih Pak Erladi sudah purna ya tapi ibu aku liat-liat sering ini ya masih support UMKM masih kenapa sih bu itu jadi kalau bicara UMKM penggerak ekonomi kita itu adalah UMKM tiangnya ekonomi kita itu UMKM tapi kenapa enggak maksudnya kayak untuk support mereka kenapa mau gitu kan karena banyak orang tuh kayak yaudah jualan aja loh gitu kan maksudnya kalau udah purna kapan lagi saya harus iya bener oke enggak tuh saya masih mau masih mau ya seru ya dan saya pikir menjadi satu kebahagiaan saya ketika mereka berhasil terus punya pasar yang lebih luas ketika saya sudah review gitu ya jadi bukan hanya tebar persona saya makan di depan kamera bukan boleh dong kalau gitu makan gratis juga saya bermakna jadi gini ketika orang-orang berpikir bahwa review saya itu adalah diberikan secara iya itu salah justru saya bilang saya mau beli biar mereka juga menjadi satu semangat produknya dibeli jadi rata-rata produk yang saya review itulah produk yang saya beli tidak dibelikan secara gratis karena ketika mereka mau beri kasih gratis saya yang marah saya kalau beri sedang saya enggak mau kalau saya enggak beli iya kalau saya mah mau gitu ya kalau saya mau kalau gratis ya sly karena yang gratis itu lebih enak gitu ya justru kalau yang enggak gratis saya lebih objektif oke ini enggak gratis ya jadi kalau enggak enak yaudah gue bilang enak jadi reviewnya lebih jujur ya tapi itu benar-benar kayaknya rata-rata yang saya review terus terang saja pernah saya men-review satu produk dan rasanya enggak dapet dengan apa yang saya mau sampaikan nah itu ibu gimana gimana saya cut oh enggak di review enggak di review enggak di kamerain enggak udah di kamerain cuma kayak enggak kayak itu yang enggak di review oh enggak gitu saya langsung batalkan langsung saya DM saya bilang saya mohon maaf saya harus kritik produknya karena produknya rasa minyaknya apek terus enggak garing keras saya kasih tau saya bilang mohon maaf kalau tersinggung tapi ini saya untuk membangun kalau sudah diperbaiki nanti hubungi saya lagi saya akan review review lagi dan itu direspon sama si pemilik oke ibu nanti kami perbaiki dan ternyata benar setelah diperbaiki dia kasih lagi dan saya review ternyata enak lagi enak jadi itu kayaknya kesalahan mungkin dia ngasih produk yang mungkin sudah lama ya atau si minyaknya salah pokoknya dalam hal itu minyaknya salah jadi keren ya karena banyak ini sibuk kayak content creator makanan gitu mereka kayak membandingkan terus kalau enggak enak mereka bilang ini enggak enak gitu tapi kalau untuk mengkritik itu harus ke orangnya langsung jangan terbanyak orang ya jangan karena itu kalau mengkritik di banyak orang namanya menjatuhkan bukan membangun kita harus bayangin lah kalau kita jadi dia kan iya kalau kita dikritik di depan orang banyak sebenarnya kamu bukan mengkritik sebenarnya mau menjatuhkan aku iya betul oke bu sekarang aku lihat di bangka belitung bangka pinang deh oke itu banyak ini ya kayak usaha-usaha yang baru buka gitu kan terus yang kita namai dengan iklim entrepreneurship bubble nah ya kan banyak wargok-warkok yang baru buka jadi aku bingung nih mau mau nongkrok dimana nih udah banyak nih ini turun nilis hari ini disini hari ini nah itu ibu support gak sih sebenarnya support dong saya kalau ngeliat rame ketika ekonomi mulai tumbuh banyak jualan banyak yang kafe-kafe buka itu saya selalu belam bergembar kan aku udah muntung happy dan bentuk support saya dalam hal ini saya ya mungkin sejauh yang bisa saya mungkin review mungkin ketika itu bagus saya referensiin ke teman tapi kalau ketika kami di dalam pemerintahan kan beda lagi support ya kan teman-teman UKM yang belum punya izin berusaha kita dorong kita bantu fasilitasi ketika kami di dalam masih di dalam pemerintahan terus kalau misalnya Pak Arzali tuh bener-bener sangat concern tentang UKM kenapa? karena selama beliau menjabat gubernur tuh banyak sekali program-program yang free diberikan buat teman-teman UKM contoh misalnya halal sertifikat halal tuh membeli bayar bayar tapi Pembrok itu mengeluarkan kuota sekian diberikan secara gratis nah kuota sekian itu memang melihat mana nih teman-teman UKM yang bahasanya istiqomah dengan produknya itu yang kita dorong bukan yang kita pilih kasih tapi dengan kuota yang terbatas akhirnya kan kita harus selektif tapi menurut saya itu udah bentuk support yang luar biasa nah itu jadi kalau dibilang menurut ibu gimana tentang iklim entrepreneurship yang ada di Bangkab itu hari ini keren keren banget iya 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 keren tapi ibu sering kalau mau nongkrong busing gak sih ibu mau nongkrong dimana gitu enggak saya di rumput mati aja oh di rumput mati aja ya oke senang gila terus oke ibu punya pesan-pesan gak sih ibu buat iklim entrepreneurship di bubble jadi buat teman-teman yang baru saja mencoba menjadi seorang entrepreneur harus gigih karena menjadi seorang entrepreneur itu gak sembarang orang orang-orang yang mau melakukan wira usaha itu adalah orang-orang yang tanggung karena dia akan menghadapi ke depan itu turbulensi yang tidak akan terpikirkan sebelumnya kadang bagus omsetnya kadang-kadang jebret turun gitu dan itu harus siap jadi buat teman-teman wira usaha baru harus satu semangat ya terus buka wawasan seluas-luasnya agar kita bisa terus berinovasi karena yang namanya entrepreneur itu sama pedagang beda kalau pedagang itu dia lebih rutinitas bagaimana bisa menjual produknya udah gitu aja tapi ketika bicara tentang entrepreneurship entrepreneur wira usaha dia akan berpikir bagaimana usaha saing tumbuh nah itu memang beda nah jadi perluas wawasan bagaimana bisa menciptakan membuat usaha kita tumbuh gitu ya tumbuh berkembang dan tetap istiqomah dan konsisten nah saran saya teman-teman yang baru saja bergabung menjadi seorang entrepreneur itu bergabunglah dengan entrepreneur atau komunitas komunitas yang ada jadi semangat dan apinya sama dijaga nih sama karena mereka akan punya semangat oke terima kasih ibu melati udah mau datang ke perspektif aku buat teman-teman mungkin sekian untuk podcast kita hari ini ibu terima kasih semoga ibu sehat selalu datang lagi ya bu kalau udah merasa udah aduh aku pengen ngobrol lagi nih gitu gak apa-apa di sebelah ya iya gak dong kalau di sebelah itu orang tua kita kan seumuran oke guys thank you for watching bye selamat menikmati